Sinar Sistik Tidak Mau Memahami Anda Sinar Sistik seringkali merupakan komunikator yang sangat rampil. Mereka tahu persis bagaimana cara mengutarakan sesuatu untuk memanipulasi, memikat, atau memancing reaksi Anda dan orang lain. Kemampuan mereka untuk mengendalikan percakapan dapat membuatnya tanpa terlibat dan menyadari apa yang sedang dibicarakan. Namun, yang sebenarnya kurang dari mereka adalah kemauan untuk memahami perspektif orang lain. Meskipun mereka mungkin mendengarkan kata-kata Anda, Sinar Sistik tidak berusaha memahami perasaan atau sudut pandang Anda. Sebaliknya, mereka menggunakan pendengaran selektif, yaitu mereka mendengar hanya yang mau mereka dengar. Selain itu, mereka memutarbalikan kata-kata Anda agar sesuai dengan agenda mereka atau untuk menginvalidasi pengalaman Anda. Kurangnya keinginan untuk memahami ini bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, melainkan sesuatu yang mereka sengaja. Fokus mereka adalah mempertahankan kendali dan memuaskan ego mereka, bukan menemukan titik temu atau menyelesaikan konflik bersama. Dinamika ini bisa membuat Anda sangat frustrasi, karena tidak ada penjelasan atau penalaran yang akan membuat seorang narsistik benar-benar memahami apa yang Anda maksud. Penting untuk menyadari hal ini, dan tidak usah bersusah payah untuk meyakinkan mereka. Alih-alih berfokus untuk membuat mereka mengerti, lindungi kesejahteraan emosi Anda dengan membatasi keterlibatan emosional Anda dalam percakapan dengan mereka. Memahami bagaimana cara si narsistik berkomunikasi dapat membantu Anda terbebas dari siklus frustrasi yang sering muncul saat berhadapan dengan orang narsistik. Terima kasih telah menonton!